Bersib Bandung akan menjamu Borneo FC di Stadion Gelora Bandung Lautan Api GBLA Sabtu tanggal 20 Mei tahun 2017 mendatang jelang pertandingan Manager Persib Umu Muhtar berharap tim Maung Bandung bisa mengembalikan kepercayaan dirinya Umu dengan tegas menginginkan Persib kembali mendapat kemenangan pada laga tersebut sebelumnya Persib berhasil mencuri 1 poin tandang di Padang Kemarin lawan Semen Padangnya bersyukurlah dapat 1 poin juga daripada tidak Mudah-mudahan melawan Borneo nanti kita bisa mendapat poin penuh Jadi nanti anak-anak harus main bagus dan percaya diri, kata Umu Umu juga berharap sekuat asuhan Jajang Nurjaman bisa mempertahankan tren positif Sebagai tim yang belum tertalahkan di 6 laga yang dilakonnya Sampai saat ini kita tidak tertalahkan Dan itu harus dipertahankan Supaya cita-cita menjadi juara Liga tahun ini bisa dicapai Ujarnya Saat ini Persib masih bercokol di posisi kedua kelas Semen Sementara Liga 1 2017 dengan 11 poin Persib hanya mampu bermain imbang 0-0 saat melawat ke markas Semen Padang Pada laga pekan ke-6 Liga 1 di Stadion Haji Agus Salim Sabtu 13 Mei 2017 dengan hasil ini Persib gagal merebut puncak kelas Semen Liga 1 2017 dari tangan PSN Makassar Meski demikian, Persib sukses memperbaiki catatan dan rekornya Setidaknya hasil ini membuat Persib mempertahankan rekor terkalahkan Tak hanya itu, tim Maung Bandung juga tak kemasukan di 4 laga terakhir Bahkan, bagi keeper M. Natsin Dia belum kemasukan 1 gol pun di 3 laga sejauh ini Menikapi hasil ini, pelatih Persib jajah menurut zaman Mengaku puas dengan performa para pemainnya Dia bersyukur karena misinya tercapai pada laga tersebut Terima kasih telah menonton!